Dan juga wahai Allah kita meminta dan menyeru kepadamu Mengirimkan salawat serta salam kepada beliau Dan dengan salawat serta salam itu terkirim karunia-karunia mulia Dari tempat kuburan keberadaan beliau Sampai hati semua yang berkumpul di tempat mulianan agung ini Sampai terbuka semua mata yang buta dari wajah beliau Menjadi bisa memandang kepada wajah itu Dari terputus dari beliau menjadi tersambung tali ikatan kepada beliau Juga segala puji syukur kepada Allah Yang telah membuka dan membawa setiap hati dan sanubari Oleh semua yang hadir untuk hadir dan terikat di perkumpulan ini Wahai yang telah dimuliakan dengan cahaya kecintaan ini Pegang erat tali ikatan ini yang telah Allah ulurkan kepadamu Sesungguhnya tali tersebut akan menyampaikanmu Menuju sosok yang kau cintai Walaupun amalmu tidak bisa mensampaikanmu kepada posisi tersebut Seorang yang mencintai dia tidak pernah dan tidak akan beramal dengan sedikit Atau menggampangkan dan memudahkan amal Tapi ia selalu giat dan berusaha sebisanya untuk beramal Tetapi pada saat dia beramal Dengan apa yang dia bisa Semampu yang dia bisa Dan itu tidak bisa menyampaikannya kemana-mana Tetapi pada saat datang cahaya cinta yang sudah tertanam dalam di hatinya Menyampaikan itu Mendekatkannya kepada kedudukan dan kedekatan kepada para kekasihnya Apa ada di sana sebuah kelakuan Sebuah amal yang bisa mendekatkan seseorang kepada kekasihnya Selain cinta yang dalam dan begitu kuat Dan terjemahkanlah Tunjukkanlah Amal ataupun cinta yang ada Cinta yang tertanam di sanubarimu Dengan amal dan meniru mengikuti orang-orang yang betul-betul kau cintai Dan seorang yang mencintai Seorang yang tertanam di hatinya Cinta yang begitu kuat Hal yang paling sulit Yang paling berat ditimpannya Yang paling ia takuti Adalah dilarang Ataupun tidak bisa melihat Atau tidak bisa terikat kepada sosok yang ia cintai Maka fikirkanlah Maka renungkanlah Hal apa yang memutus Yang menjauhkan antara engkau dan kekasihmu Yang menutupi pandanganmu Yang akan menutupi matamu dari kekasihmu Dan jauhkan amal-amal tersebut Dan hati-hatilah Sesungguhnya mata yang cinta dan rindu kepada Rasulullah Tidak akan mengizinkan Tidak akan mau memandang kepada hal-hal yang menjauhkannya dari Rasulullah Dan hati yang telah dipenuhi Dengan cinta kepada Sang Nabi SAW Tidak akan rela Untuk mencintai siapapun Selain Sang Nabi SAW Tidak akan mencintai siapapun Tidak akan mencintai siapapun Tunjukkanlah cintamu Kepada Sang Nabi SAW Dengan menjaga dirimu Dan semua apapun yang kau miliki Semua tanggung jawab yang kau miliki Apakah itu tubuhmu Atau anak-anakmu Keluargamu Dan apapun yang ada di pangkulan dan pundakmu Jaga itu Dari melanggar dan melenceng Dari menjauh dari sunnahnya Dan ajaran-ajaran Sang Kekasih Dan juga Sang Kekasih tidak akan rela Dan yang mencintai Nabi juga tidak akan rela Jika keluarganya Ataupun apapun yang ada di sekelilingnya Melenceng dan mengecewakan hati Sang Kekasih Yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW Rumah yang disitu ditinggali Yang disitu ada Ditempati oleh seorang cinta kepada Sang Nabi Tidak mungkin rumah itu Tidak mungkin ada satupun manusia di rumah itu Yang tidak menjalankan solat lima waktu Yang itu ajaran dan perintah Sang Nabi Tidak mungkin dia rela Bahwa salah satu orang yang berada disitu Meremekan dan mempermudah Masalah-masalah perintah-perintah Allah SWT Tidak akan rela Tidak akan sudi Jika siapapun dari keluarganya dan anak-anaknya Meninggalkan, meremehkan masalah solat jumat Atau solat lima waktu Atau semua kewajiban yang diberikan apa Dan juga tidak akan rela Tidak akan sudi Jika siapapun dari putri-putrinya Atau istrinya Yang meremehkan masalah pakaian-pakaian Yang diperintahkan oleh Sang Nabi Khususnya hijab Dan ataupun memakai pakaian-pakaian Yang tidak dibolehkan Yang tidak dirizoi Yang tidak diperboleh Dia tidak akan rela Itu terjadi di putri-putri dan istrinya Kita meminta kehadirat Allah SWT Menanam di hati kita Cinta yang begitu besar Kepada kekasih kita Nabi Muhammad Dan yang dengan cinta itu Kita beramal di kehidupan kita Atas apa yang ia rizoi Dengan semua apapun yang kita bisa Di pembicaraan kita Di gerak-gerik kita Niat-niat kita Dan segala apapun yang terikat kepada kita Sungguhnya ia yang maha menerima Dan mengabulkan doa Amin Allahumma Alhamdulillah Alhamdulillah Allah SWT telah ciptakan kita Dengan hikmah yang sangat besar Dan telah meniupkan ruhnya kepada kita Salatu wassalam Di dalam alam-alam yang sangat mulia Sahabatihi al-ladhina syaribat arwahuhum Ku'usal mahabbatis safiyatin nagiyah Yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW Yang mana ruhnya Sudah meminum Rasa cinta yang dalam Kepada Nabinya Dan kepada para pengikutnya Yang mana mereka telah Mensucikan hati mereka Sehingga mereka berjalan Di jalan tersebut Dengan nafsu dan jiwa yang sudah bersih Dan semoga kita semuanya Dimasukkan pula Di dalam salawat dan salam tersebut Sehingga ruh kita Diberi binuman Sehingga kita bisa mencintai Kepada beliau Dan sampai juga Diberikan oleh Allah Dekat kepada beliau Wabadu dan kalian telah mendengarkan Ucapan-ucapan yang sangat bermanfaat Dan mengangkat derajat kalian InsyaAllah Tadi telah disampaikan oleh Guru kita Habib Kazim Tentang bagaimana Ruh dan kebutuhannya Untuk makanannya Dan kita telah dijelaskan Tadi bahawa Setiap individu dari kita Kalau tidak ada ruhnya Maka dia tidak ada gunanya Apakah kita ingat itu Apa atau sudah lupa Sebelum kita memulainya Sebelum kita diciptakan Dan sebelum jasad kita ada Ketika diciptakannya Bapak kita Adam Di zaman yang dahulu itu Kita dikeluarkan semua ruh kita Dari sulbinya Nabi Adam Dan kita telah dikumpulkan oleh Allah Di suatu lembah Namanya lembah Na'man Di gurbi Arafah Didekat dengan padang Arafah Dan Allah SWT Telah mengajak bicara kita Sebelum terciptakannya jasad kita Sebelum daripada kita diciptakan Allah SWT Berbicara dengan hakikat Yang pada diri kita aslinya Apakah kita ingat Waktu itu atau kita sudah lupa Kalau kita lupa Allah SWT tidak lupa Dan Allah SWT Telah mengingatkan kita Allah SWT Telah memberikan berita kepada kita Dengan lisan ruh yang paling dekat Dengannya yang paling mulia di sisinya Dan ketika itu Allah berfirman Dan ketika Allah Allah Tuhanmu mengeluarkan Ruh itu Dan ketika Allah Telah mengambil sumpah Tuhanmu telah mengambil sumpah Dan Allah SWT Mampu mengatakan Allah telah mengambil Dan mengambil perjanjian sesuatu Dan bisa mengambil Menggunakan ibarat Dengan nama-nama Allah yang agung Akan tetapi yang disebutkan Kepada Nabi Muhammad Tuhanmu Engkau wahai Nabi Karena ruhmu wahai Muhammad Adalah ruh yang paling kuat Mendengarkan pembicaraan ini Dan setiap ruh yang selanjutnya Yang bisa menjaga perjanjian tersebut Mereka semua ada di belakangmu Dan berada di dalam posisi Mengikuti engkau Wahai Nabi Maka Nabi Muhammad adalah Ruhnya merupakan sultan Yang ada di seluruh alam semesta Tidak ada keraguan Dan tidak ada yang bisa mengisah Maka Allah mengatakan Tuhanmu Dan ketika Allah SWT Mengambil perjanjian Kepada anak-anak Adam Yang diambil daripada durriyahnya Dan Allah saksikan hal tersebut Dan Allah jadikan itu sebagai saksi Siapa yang mengajak bicara kepada kita Dan ucapan siapa ini Yang telah menciptakan kita Dan kita belum apa-apa Yang telah memberikan nikmat kepada kita Sedangkan kita aslinya adalah sesuatu yang tidak ada Tuhannya bumi Tuhannya langit Tuhannya arsh Yang telah menciptakan surga Penciptaan neraka Segala sesuatu selainnya Adalah ciptaannya dan hambanya Inilah Tuhan yang maha agung Tuhan ini telah mengajak bicara saya dan kalian semua Apakah kita mengingat Atau kita telah lupa Pembicaraan itu Kalaupun kita lupa Allah telah mengingatkan kita Kalau kita lupa Allah SWT tidak lupa Apakah kalian tahu Apa yang Allah katakan kepada kita Padahal Allah adalah Dengan keagungannya Dan kehebatannya Allah berkata Bukankah aku adalah Tuhan kalian Allah Apakah Bukankah aku Tuhan kalian Siapa kita ini Siapa kita ini Kitalah yang Kitalah yang Allah yang Menciptakan kita Dari tidak ada Kalau bukan karena Engkau Ya Allah Maka kami tidak ada Sama sekali Dan kita akan Diberi pertanggungjawaban ini Allah SWT Demi Allah Telah mengajak Bicara kita Dengan ucapan tersebut Semua roh-roh kita Pada saat itu Telah mendengarkan Akan tetapi Ruh yang pertama Yang menjawab Daripada ucapan tersebut Adalah roh yang Paling dicinta Oleh Allah SWT Maka berkata Kita semuanya Benar Ya Tuhan Berkata Ruh yang paling mulia Tersebut Kepada Allah Ya Ya Allah Kemudian Semua roh Mengikuti Daripada ucapan tersebut Ya Ya Allah Kalau Ruh kita Tidak mengucapkan Benar Ya Allah Bahawa Engkau adalah Tuhanku Tuhan kami Maka kita Tidak mengucapkan La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Dan kita Tidak duduk Pada malam hari Ini sekarang Apakah kalian Telah Mengenali Mengetahui Siapa Yang mengajak Para roh-roh Yang lainnya Adalah roh Yang paling Pertama Menjawab Pada Allah Subhanahu Dengan jawabannya Apa yang harus Kita Ucapkan Kepada Jujungan Kita Ketika Kita Lupa Terhadap Perjanjian Itu Allah Telah Mengatakan Di dalam Al-Quran Dan Allah Subhanahu Tidak Butuh Tentang Itu Bukankah Kami Telah Mengambil Perjanjian Kepada Kalian Wahai Anak Anak Adam Perjanjian Itu Adalah Janganlah Menyembah Syaitan Sesungguhnya Syaitan Itu Adalah Musuh Kalian Yang Nyata Dan Kalian Diwajibkan Dan Berjanji Untuk Menghambah Kepadaku Kamu Telah Mendengarkannya Ini Adalah Tuhanku Dan Tuhan Allah Mengatakan Sembahlah Aku Dia Telah Membukakan Pintunya Untukku Dan Untuk Kalian Kita Diajak Oleh Allah Supaya Kita Bisa Mengenal Allah Terima Allah Untuk Menjadikan Kita Sebagai Hamba Yang Ikhlas Kepadanya Dan Tidaklah Dibentuk Dibuat Acara Ini Dari Awal Sampai Akhirnya Dan Juga Apa Yang Dibicarakan Kecuali Hanya Untuk Mengingatkan Perjanjian Itu Kita Dengan Allah Wahai Orang Orang Saudara Saudaraku Yang Hadir Secara Khusus Maupun Para Pemuda Dan Pemudi Yang Hadir Di Sini Secara Umum Kita Telah Mendengar Berbagai Macam Fikiran Fikiran Ataupun Pengaruh Pengaruh Yang Diluar Dari Sana Sini Yang Mana Mempengaruhi Akhlak Kita Perbuatan Kita Secara Pribadi Secara Keluarga Secara Masyarakat Bahkan Secara Yang Lebih Luas Dari Itu Semua Semua Itu Ajakan Daripada Orang Orang Yang Memiliki Pemikiran Pemikiran Ataupun Etika Etika Yang Tidak Baik Itu Yang Mengajak Kita Mereka Semua Tidak Menciptakan Kita Dan Tidak Memiliki Apa-apa Untuk Kita Tidak Satupun Diantara Mereka Yang Propaganda Mengajak Kita Yang Membuat Kita Ini Sekarang Bisa Bernafas Mereka Semua Tidak Memiliki Apapun Daripada Urusan Kita Bahkan Semua Para Pengajak Propaganda Itu Tidak Memiliki Hatta Pada Dirinya Sendiri Juga Tidak Berkuasa Apakah Apakah Kita Tukar Kita Ganti Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Yang Lainnya Kenapa Kita Lupa Padahal Allah Telah Membuka Kepada Kita Libar Untuk Masuk Kenapa Kita Memilih Untuk Melanggar Daripada Perintah Perintahnya Padahal Dialah Yang Memuliakan Kita Dengan Perintah Perintah Tersebut Supaya Kita Tahu Bahwa Kita Punya Tuhan Yang Agung Supaya Kita Menyambung Kepadanya Dan Apabila Kita Menepati Janji Dan Kemudian Kita Sabar Dan Ini Sebenarnya Adalah Kewajiban Memang Memang Harus Seperti Itu Kepada Tuhan Kita Itu Sedalah Satu Hal Yang Natural Satu Hal Yang Wajar Kalau Kita Berbuat Seperti Itu Kepada Tuhan Yang Menciptakan Kita Dan Memelihara Kita Dan Apabila Kita Telah Menepati Janji Kita Kepada Allah Maka Allah akan Mencintai Kita Siapa Kita Ini Allah Akan Mencintai Kita Dengan Alasan Apa Kita Dicintai Allah Karena Secara Gambaran Saja Kita Menunjukkan Bahawa Kita Ingin Menepati Janji Padahal Hakikatnya Dialah Yang Memberi Taufik Darinya Kita Bisa Melakukan Hal Tersebut Maka Hakikatnya Itu Adalah Dari Dia Dan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Kita Mencintainya Maka Kita Akan Mendapatkan Segala Sesuatu Dan Semua Ruh Kita Yang Telah Datang Di Sini Kalau Benar-benar Cinta Kepada Allah Dan Dicintai Oleh Allah Akan Ditaruh Di Bawah Naungan Ars Allah Ketika Siapa Saja Di Antara Kita Yang Telah Menepati Janji Ketika Datang Kematian Tiba Badanya Maka Allah Subhanahu Ta'ala Kan Mengatakan Kepada Kita Pulang Diajak Pulang Kembali Kepada Allah Ta'ala Dahulunya Allah Subhanahu Ta'ala Mengatakan Dengan Ruh Tuhan Mu Ketika Ruh Tersebut Telah Menepati Janji Maka Allah Sendiri Yang Mengatakan Kembalilah Kepada Tuhan Mu Engkau Wahai Ruh Yang Telah Menepati Janji Karena Ketika Kalian Hidup Kalian Telah Menyambungkan Ruh Kalian Kepada Kekasihku Dan Kamu Menepati Janji Sebagaimana Yang Dilakukan Kekasihku Dan Sambungan Maka Gantilah Aku Sekarang Memanggil Kamu Pulanglah Kamu Wahai Ruh Ketika Allah Bisa saja Allah mengatakan Kembalilah Kepada Tuhan Yang Mah Rahman Yang Mah Rahim Tetapi Hakikatnya Yang Lebih Mulia Ketika Allah Mengatakan Kembalilah Kepada Tuhan Dalam Keadaan Rida Dan Tidak Cukup Engkau Wahai Jiwa Rela Tetapi Allah Pun Rida Dan Rela Terhadap Nya Dan Setelah Itu Dipersilahkan Masuklah Kamu Dari Golongan Hamba Hambaku Dan Masuklah Kemudian Engkau Kedalam Sorgaku Allah Mengatakan Silahkan Masuk Surga Tidak Tetapi Lafatnya Adalah Sorgaku Kata Allah Makna Sorgaku Adalah Kamu Akan Dekat Kepada Aku Dan Kalau Sudah Menepati Janji Seperti Itu Maka Akan Diberikan Pemberian Yang Lebih Besar Lagi Kemudian Kita Akan Kumpul Ruh Ruh Kita Semuanya Dari Golongan Manusia Manusia Yang Agung Yang Sudah Menempati Janji Juga Dan Allah Mengatakan Kepada Ruh Tersebut Apakah Kalian Telah Relah Telah Senang Coba Kita Rasakan Dan Kita Fikir Siapa Yang Ajak Bicara Kita Yang Maha Mulia Yang Maha Agung Yang Maha Kuat Sang Raja Sultan Daripada Segala Sesuatu Dan Tuhan Kita Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Dikumpulkan Semua Ruh Yang Penempat Janji Itu Kemudian Allah Mengatakan Apakah Kamu Rilo Wahai Ruh Ruh Mereka Semua Mengatakan Ya Allah Bagaimana Kami Tidak Rela Sedangkan Engkau Telah Selamatkan Kami Dari Neraka Dan Engkau Masukkan Kami Sorga Kemudian Allah Mengatakan Wahai Ruh Ruh Yang Penempat Janji Mau Kalian Aku Berikan Yang Lebih Utama Dari Itu Semua Maka Ditanya Ya Allah Apa Yang Lebih Utama Dan Mulia Dari Itu Semua Faya Gulu Uhillu Alaikum Ribuhani Fala Asghat Alaikum Baatah Abadah Kamu Akan Masuk Kepada Keridaanku Semua Kalian Akan Aku Ridai Dan Aku Tidak Akan Murka Selama Lamanya Kepada Kalian Demi Allah Sangatlah Rugi Orang Yang Tidak Mendengarkan Panggilan Ini Rabbi A'udhu Bi'izzetik Wajalak An Yakun Fimajma'ana Atau Fimajma'ana Atau Yatakal Atau Yatakal'ana 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 Ya Allah Aku Berlindung Wahid Tuhanku Kekasihku Aku Mohon Kepada Mu Ya Allah Tidak Ada Satupun Diantara Yang Hadir Ini Bicaraan Ataupun Ucapan Ini Ya Allah Demi Allah Tidaklah kami Mendengar Daripada Hadith Tersebut Atas Lisan Nabi Muhammad Kecuali Kami Sangatlah Gembira Dengan Ucapan Tersebut Maka Jangan Haramkan Kami Untuk Mendengarnya Nanti Di Surgamu Ya Allah Dan Saya Pribadi Dengan Rasa Baik Sangka Saya Kepada Allah Dan Berbaik Sangka Kepada Semuanya Seolah Saya Ini Sekarang Semua Yang Hadir Ini Berada Di Dalam Kumpulan Roh-roh Yang Menempat Janji Itu Dan Kalian Mendengarkan Ucapan Itu Semua Pada Saat Ini Memang Kami Adalah Orang-orang Yang Penuh Kemaksiatan Tetapi Engkau Yang Maha Dermawan Kami Kadang-kadang Menjauhi Engkau Ya Allah Tapi Engkau Mendekatkan Diri Kami Kepada Engkau Kedermawanan Mengajarkan Kami Bahwa Kami Selalu Serakah Dan Tamak Atas Rahmat Mu Maka Ya Allah Pada Saat Ini Dengan Kemulia Dan Kedermawan Kami Mohon Kepada Ya Allah Pada Saat Ini Memperminta Itu Untuk Itu Semuanya Kepada Ya Allah Apa Yang Akan Mengurangi Daripada Kerajaan Dan Kepemilikan Kalau Engkau Bebaskan Semua Orang-orang Ini Dari Kesiksaan Dari Api Neraka Ya Allah Dan Dengan Demi Kemuliaan Ini Satu Hal Yang Mudah Bagimu Ya Allah Dan Kami Semua Memohon Ya Allah Dan Kita Selalu Merengek Kepada Kepada Allah Dan Kami Sangat Mengharapkan Mu Dan Kita Malu Ketika Kita Melihat Siapa Diri Kita Dan Kemudian Kita Melihat Siapa Yang Kita Bicara Siapa Allah Kepada 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 Amin Alhamdulillah Ya Arhaman Rahim Farijj ala al-Muslimin Ya Rabbana Ya Kareem Ya Rabbana Ya Rahim Enta Al-Jawadul Halim Wawantan Ni'abal Mu'im Ya Arhaman Rahim Ya Arhaman Rahim Ya Arhaman Rahim Ya Arhaman Rahim Farijj ala al-Muslimin Walaysa Narju Siwaak Fadrik ilahi Daraak Qabla Fana Walaak Ya Umu Diniya Wa Diniya Ya Arhaman Rahim 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 Barijj ala al-Muslimin Ya Arhaman Rahim Ya Arhaman Rahim Ya Arhaman Rahim Barijj ala al-Muslimin Barijj ala al-Muslimin